selamat menikmati jadi untuk facebook profesional tidak bisa menggunakan metabisnis suite ini oke jadi untuk mendapatkan aplikasi dari metabisnis suite nya teman teman tinggal masuk saja ke playstore seperti ini kemudian kita ketikkan saja metabisnis metabisnis suite seperti ini, nah nanti teman teman bisa install untuk aplikasinya dimana disini kita bisa mengakses untuk fanspeak facebook kita ataupun halaman dari fanspeak facebook kita secara mudah oke jadi setelah teman teman install untuk aplikasinya, nah selanjutnya oke selanjutnya disini teman teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasinya jadi untuk cara menggunakannya disini kita masuk ke dalam bisnis metabisnis suite ya, kita klik saja seperti ini, oke dan disini kita masuk ke dalam metabisnis suite jadi teman teman bisa masuk menggunakan menggunakan akun facebook yang aktif ataupun yang sudah memiliki halaman jadi nanti teman teman bisa ubah untuk halamannya dan nanti tampilannya adalah seperti ini jadi kita bisa masuk menggunakan akun dari facebook profesional kita sehingga kita bisa mengakses untuk halaman ataupun fanspeak facebook di dalam metabisnis suite ini teman teman ya nah jadi disini ada tampilan dari terbaru ya dari metabisnis suite jadi nanti tampilannya adalah seperti ini nah untuk cara menggunakannya di bagian atas disini ada reel jadi teman teman bisa membuat sebuah video reel juga bisa menggunakan metabisnis suite ini nah caranya teman teman tinggal klik saja di bagian reel ya kemudian teman teman tinggal upload saja untuk video reelnya jadi disini juga ada cerita ya kemudian ada iklan kemudian ada foto ya nah kemudian di bagian bawah disini ada menu teman teman tinggal klik saja seperti ini nah disini kita bisa membuat sebuah postingan kemudian disini juga ada reel juga ada cerita ya jadi tampilannya lebih simple ya kemudian jika teman teman ingin membuka sebuah komentar di video kita untuk di araman fanspeak teman teman tinggal klik saja di bagian komentar seperti ini nah nanti teman teman juga bisa menghubungkannya ke instagram nah contohnya seperti ini ya ada komentar halo kak jadi teman teman bisa cek di bagian menu komentar ya kemudian untuk di bagian notifikasi teman teman juga bisa cek nah jadi nanti ketika ada notifikasi dari haraman fanspeak kita maka akan muncul di bagian meta business suite ini ya kemudian untuk cek menu lainnya teman teman tinggal klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan seperti ini nah selanjutnya disini ada buat kemudian ada iklan ya ada insight nah disini bisa kita cek untuk insightnya seperti ini ya jadi karena untuk fanspeak ini merupakan fanspeak terbaru dan disini juga saya jarang upload ya kemudian disini juga ada yang namanya adalah perencanaan kabar beranda ya jadi cukup mudah ya untuk menggunakan fitur meta business ini oke jadi untuk masuk ke bagian profil kita klik saja di bagian profil seperti ini nah untuk mengganti halaman fanspeak kita teman teman tinggal klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan nah disini ada fanspeak facebook ataupun halaman facebook yang kita kelola jadi nanti teman teman tinggal diganti saja ya jadi seperti itu ya untuk cara menggunakan meta business suite ya untuk mengolah halaman fanspeak facebook kita jadi tampilannya cukup mudah dan bisa simple ya jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membantu meningkatkan kreativitas untuk video kita di dalam fanspeak facebook ya jadi untuk facebook profesional tidak bisa menggunakan meta business suite ini jadi meta business suite ini hanya digunakan untuk sebuah halaman fanspeak meta business suite ini hanya digunakan mengelola sebuah halaman fanspeak saja teman teman ya jadi untuk facebook profesional itu belum bisa menggunakan fitur dari meta business ini oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara menggunakan meta business suite untuk di meta facebook semoga informasinya bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini terima kasih selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati